Tertangkapnya Nunung menambah daftar komedian Indonesia yang terjerat narkoba. Tessy, Polo, serta Doyok juga pernah tertangkap saat mengkonsumsi narkoba. Kabul Bosuki alias Tessy dijiduk anggota Direkturat Tindak Pedana Narkoba Mabes Polri. Di rumah temannya di kampung Rawabukil, Bekasi Utara pada 23 Oktober 2014. Saat ditangkap, Tessy mencoba bunuh diri dengan meminum cairan pemutih. Usai bebas pada tahun 2015, Tessy mengaku terjerumus menggunakan narkoba. Karena stres dicekal oleh Komisi Penyiaran Indonesia. Penjikalan itu membuat Tessy kehilangan banyak pekerjaan dan pembatalan kontrak. Sebelum Tessy, anggota serimulat yang terjerat narkoba adalah Almarhum Markono alias Gogon. Pria kelahiran Surakarta 31 Desember 1959 itu, ditangkap di rumahnya di Kompleks Bandara Mas Negelasari, Tangerang, Banten pada 22 Agustus 2007. Pelawak yang identik dengan rambut jambulnya itu dilaporkan istri mudanya saat menggunakan narkoba. Setelah menjalani hukuman penjara selama 4 tahun, Almarhum Gogon berniat bangkit dan meninggalkan dunia hitam narkoba. Selain Almarhum Gogon, personel serimulat yang terjerat narkoba adalah Polo. Pria bernama asli Kristian Baratanugraha ini bahkan dua kali ditangkap polisi gara-gara narkoba, yaitu pada tahun 2000 dan 2004. Polo mengaku menyesal telah terjerumus menggunakan narkoba. Salah satu alasannya berhenti menggunakan narkoba adalah anak dan keluarganya. Sebelum Polo, pelawak yang ditangkap karena kasus narkoba adalah Sudarmaji alias Doyok. Doyok ditangkap tahun 2000 setelah kedapatan menyalahgunakan narkoba. Tertangkapnya Nunung akibat menggunakan narkoba menunjukkan rekan kerjanya. Komedian Toto Muriadi alias Tarzang juga tak menyangka Nunung menggunakan narkoba. Apalagi selama ini perilaku Nunung tidak memperlihatkan sebagai pengguna narkoba. Jadi ini sangat sedih sekali. Kenapa sampai terjadi seperti ini ya? Kalau umpunya kenapa mesti terjadi seperti itu, mungkin yang bisa menjawab Nunung. Jadi bisanya kami hanya prihatin saja, karena memang kesibukan Nunung seperti itu, kita itu juga jarang ketemu kalau tidak lagi halal-halal atau arisan. Jadi jarang sekali komunikasi. Nunung sibuknya banget, kita nganggurnya banget kan, itu bedanya. Saya kira untuk sementara itu saja yang bisa saya sampaikan. Pernah dipenjara karena kasus narkoba rupanya tak membuat Rio Reyvan jerak. Artis sinetron ini kembali ditangkap Satuan Narkotika Pores Metro Bekasi Kota setelah kedapatan menyimpan dan mengkonsumsi sabu. Bermula dari kecurigaan, petugas PJR ditelantas Polda Metro Jaya terhadap sebuah mobil yang terparkir di pinggir jalan Raya Caman, Jaga Sampurna, Bekasi Barat minggu malam lalu. Saat diperiksa, pengendara yang tak lain adalah Rio tidak memiliki surat kendaraan. Petugas bahkan menemukan alat hisap sabu dalam mobil. Petugas PJR ditelantas Polda Metro Jaya kemudian menghubungi Sat Narkoba Pores Metro Bekasi. Saat penggeledahan, petugas mendapatkan satu paket kecil sabu dari dalam sarung kacamata. Diduga tersangka baru saja menghisap sabu. Atas perbuatannya, Rio kembali terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara sesuai pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang narkotika. Jalan proses pemeriksaan yang pencangkutan masih didampingi oleh kuasa hukumnya. Sekarang sudah ada di kantor Pores untuk perkembangan terakhir. Hasil pemeriksaan saya belum tahu. Masih di dalamnya oleh pendidikan. Sementara Rio sendiri yang diwakili manajernya mengaku segera mengajukan penangguhan penahanan. Gak ada tanda-tanda dia pakai. Setelah jaman dulu tuh udah gak ada lagi clean. Bahkan kesehariannya ya kerja, tidur, besok kerja lagi. Tertangkapnya Rio Reifan. Lagi-lagi kian menambah panjang deretan selebriti Indonesia yang terjerat narkoba. Rahmat Hidayat, MNC Media, Bekasi, Jawa Barat.